Intro Gubernur Provinsi Riau Shamswar meresmikan mekanikal dan elektrical workshop Politechnical Tech Riau Peresmian yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pemotongan pita Dalam sembutan yang disampaikan oleh Gubernur Riau tersebut Mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada Politechnical Tech Riau Yang pada tahun ini genap berusia 20 tahun berhikmat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Riau Pembangunan gedung workshop mekanikal dan elektrical yang memiliki 7 ruang laboratorium dan beberapa ruangan lainnya Dengan tata luas bangunan hingga 1180 meter persegi Diketahui merupakan salah satu tahapan pembangunan fasilitas Demi mencapai visi 10.000 mahasiswa Tahu ya bahwa PCR ini termasuk terbaik nasional Tentunya ya kami men-support lah Agar PCR ini sesuai tadi targetnya 10.000 mahasiswa bisa terunjut Dan sehingga saya akan datang Tentunya saat ini harus mempersiapkan fasilitas yang ditutupkan oleh kampus ini Salah satu ini fasilitasnya yang dipersiapkan Kedepan masih ada mungkin fasilitas serta fasilitas kuliah dan lain-lain Sesuai dengan luas lahan yang dirilikan pendak Kami juga, karena yang masih lahan pendak Kami coba nanti akan mendicarakan juga Sama, apaan ya? Deteri Ya kalau kita kita ibahon aja gitu Supaya nanti ini murni jadi aset dari PCR Nah tapi sebelum ini kami bicarakan dulu lah Supaya nanti tidak ada apa namanya Perbedaan pendapat Nanti saya selalu tadi Nantinya ingin saya agar nanti Tentunya ini mendiri Menjadi PCR yang kita banggakan Bukan untuk Riau saja Tapi untuk Indonesia Pekerjaan pembangunan workshop Yang dimulai pada 2 November 2020 Dan selesai pada 28 Juli 2021 Dengan menghabiskan biaya 9 miliar lebih Yang sepenuhnya dari dana yang dimiliki Oleh Yayasan Politeknik Seferon Riau Unik Susanti Cakaplah melaporkan Dan kemahargaan kepada Politeknik Seferon Riau Terima kasih